di video kali ini alian siuden akan memperlihatkan kepada pemula yang baru mengenal resin bagaimana caranya kita untuk mencor atau membuat balok yang bening menggunakan resin yang super bening jadi untuk resin super beningnya kita memakai resin merihil 413 CRE nanti ada juga katalis katalisnya yang butanok M50 terus kita juga memakai UV protection itu fungsi UV protection untuk memperlambat efek menguning jadi biasanya kalau kita tanpa memberikan campuran UV protection pada resinnya itu kira-kira dalam jangka waktu 2 atau sampai 3 tahun sudah mulai terlihat efek menguning beda halnya kalau kita memberikan UV protection biasanya butuh bertahun-tahun sebelum efek menguning itu terlihat pada resin polyester sebelum memulai pengaplikasian kita hitung dulu kebutuhan resinnya jadi kebetulan ini ada cetakan silikon dengan ukuran panjang kali lebar kali tinggi itu 6,5 x 6,5 x 6,5 cm jadi kita hitung dulu kebutuhannya 6,5 x 6,5 x 6,5 jadi 274 itu masih dalam ukuran volume masih dalam bentuk volume jadi harus kita kompersikan dulu kita kompersikan dulu dalam hitungan ke kilo jadi ini berarti berat resin itu tadi volume resin 1 liter resin itu beratnya 1,2 1,2 kg berarti ini harus kita kompersikan dulu 274 dikali 1,2 sama dengan kita ubah ke gram jadi ini jadinya 329 55 gram kebutuhan resinnya tapi saya ngambil yang ini saja saya genapin saja tidak usah sampai full banget jadi saya hitung cuma kebutuhannya 300 gram saja 300 gram saja saya pakai jadi ini betul sudah saya siapkan resin merihil resin merihil 413 CRE nya 300 gram sudah saya siapkan selanjutnya kita masukkan UV protection jadi UV protection kita masukkan sebanyak 1% jadi cara menghitungnya tadi resin merihil 413 CRE nya 300 gram dikali 1% berarti kebutuhan dari UV protection ini 3 gram jadi 3 gram kita taruh timbang di sini kita ambil pakai sedot sedotan jadi kita butuh sebanyak 3 gram UV protection 3 gram itu 1% jadi perlu diingat UV protection dulu baru nanti katalis jadi katalis itu terakhir oke 3 gram kita geser dulu timbangannya dan diaduk rata sampai UV protection benar-benar teraduk tercampur rata dengan resin jadi perlu diingat UV protection ini dipakai untuk resin polyester bisa untuk semua resin polyester dan tidak bisa buat epoksi kalau dicampurkan ke epoksi malah nanti efeknya epoksinya semakin menguning kita ganti aja pengaduknya pengaduknya terlalu pendek panjang aja yang panjang lebih enak setelah UV protection tercampur rata dengan resin nya jadi saatnya kita masukkan yang terakhir itu katalis ya jadi karena kita akan melakukan pengecoran ketebalan hanya itu di atas 4 cm jadi kita memakai katalis itu sebanyak 0,2% ya jadi 0,2% kayaknya cukup takutnya nanti kalau terlalu banyak katalis bisa overhead terlalu panas dan bisa menyebabkan terjadinya retak ataupun pecah pada resin beningnya untuk mencari takaran dari katalis 0,2% dari resin nya itu tinggal kita kalikan aja 300 tadi ya 300 itu resin nya 300 gram dikali 0,2% berarti kebutuhan katalis nya 0,6 gram usahakan pakai timbangan yang digitnya 0,00 supaya bisa terbaca karena kita memakai takaran yang sangat sedikit 0, berapa tadi 0, 300 kali 0,2% berarti 0,6% ya 0,2% 0,2% 0,6 gram jadi perlu diingat ya untuk takaran katalis ini enggak selalu sama ya beda ketebalan ataupun luas dan pengaplikasiannya buat apa takaran katalisnya enggak sama jadi nggak bisa kita disamakan semua contohnya kalau untuk tipis-tipis di bawah satu cm mungkin bisa pakai satu persen dengan atau ketebalan 3 cm mungkin bisa pakai 0,5% jadi enggak enggak apa namanya enggak tetap ya takaran katalis itu kita harus melihat juga ketebalan yang akan kita cor atau kita kombinasikan ke mana ini resin gitu jadi enggak selalu sama jadi dari mana tahunya yaitu nanti tergantung di pengalaman aja ya kalau udah terbiasa nanti kita udah bisa menebak ini ketebalan segini segini katalisnya luas segini segini katalisnya itu jadi benar-benar diaduk rata sebelum kita tuang udah selesai diaduk rata jadi terlihat di dalam itu banyak bubble ya tapi abaikan saja nanti seiring proses berjalan pengerasan resin nanti bubble nya hilang ya jadi hilang sendiri nggak perlu diapa-apain langsung dituang aja ya kita tuang ke cetakannya nah ya kan jadi tadi kan hitungannya kalau full 327 gram ya karena kita memakai 300 gram agak kurang sedikit nih jadi lebih kurang seperti itu hitungannya ya hitungan kebutuhannya tadi udah mendekati kan udah udah mendekati perhitungan yang sesuai tadi oke kalau udah kayak gini kita tunggu proses kerasnya jadi ini kondisi pas kita baru tuang ya ini bubble perlahan sudah mulai naik dan pecah jadi kita lihat lagi nanti perkembangannya menjelang dia proses mengeras 10 menit berjalan jadi kita lihat bubble nya udah hilang ya nggak ada bubble lagi jadi pinggir-pinggirnya saya sengaja saya kasih tahanan supaya cetakan yang tipis ini tidak melengkung ya tidak melengkung ke samping saya sengaja kasih ini tahanan ini dan jangan lupa nanti atasnya ditutup ya ditutup tapi jangan terlalu rendah nanti kalau terlalu rendah panas nah ini fungsinya supaya debu-debu atau ada minata-minata kecil nggak jatuh ya saat proses pengerasan jadi ini sudah berjalan 8 jam ya proses chill timnya dengan takaran katalis yang 0,2% itu sebenarnya 4 jam udah keras tapi masih ada sedikit lengket ya tapi setelah berjalan 8 jam dia udah kering ya saatnya kita buka dari cetakan hasilnya seperti ini tinggal proses amplas dulu ya jadi kita amplas dulu supaya nanti hasilnya mengkilat ya jadi ini hasilnya setelah kita amplas hasilnya sangat bening 100% tanpa bubble ya ini cakep banget jadi untuk menentukan hasil dari resin yang bagus itu bukan hanya sekedar resinnya tapi termasuk bahan-bahan pendukungnya ya seperti katalis yang bagus anti UV yang bagus jadi nanti hasil baru dapat maksimal ya untuk teknik pengamplasan juga bisa dilihat di video Aliensi Uden yang lain tutorial cara pengamplasan nanti bisa dilihat urutan-urutan pengamplasannya sekian video dari Aliensi Uden terima kasih sudah menonton dan 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 dan